ini dengan cara bagaimana Tuhan melihat disitu ada kasih Tuhan dan kami percaya di tengah-tengah kondisi dunia pada saat ini khususnya dengan coronavirus yang membuat dunia khususnya China menjadi begitu panik menjadi begitu kuatil Tuhan kami sungguh minta belas kasihanmu kami sungguh memohon kasih Tuhan Tuhan nyatakan kami sungguh berdoa agar para tim medis dan mereka yang Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menemukan segala obat untuk menghandle virus ini kami berdoa Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kematian mereka yang hidup dalam ketakutan, kekuatilan hari dunia dan bahkan saat ini kami minta belas kasihanmu dan lebih daripada itu kami berdoa Tuhan agar ini adalah kesempatan di mana Injil boleh diberitakan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di China khususnya daerah Wuhan kami minta Tuhan tambahkan iman mereka biarlah dengan kacamata sorga mereka boleh melihat apa yang terjadi dengan mata iman mereka boleh melihat dan di tengah-tengah kekuatiran iman mereka boleh menjadi iman yang hidup dan iman yang menularkan hal-hal Kristus kepada orang-orang lain Tuhan tolong biarlah berita Injil boleh dapat tetap diberitakan dan setiap kali Tuhan yang Tuhan memberikan kesempatan hidup di negara ini hidup dengan negara yang lebih baik yang berusaha untuk memprotek setiap warga negaranya dan setiap orang-orang yang tinggal di negara ini Tuhan kami juga bersyukur berdoa untuk pemerintah negara ini Tuhan memberkati Amerika kami juga berdoa biarlah apa yang kami dapat di sini kami juga selalu ingat bahwa Tuhan memiliki panggilan bagaimana kami harus hidup dan menjadi kemuliaanmu dan karena itu Tuhan kami berdoa saat ini ketika kami akan merulungi firmanmu Tuhan berbelas kasihlah kepada kami Tuhan tolonglah kami firmanmu kembali boleh menuntun kami firmanmu kembali boleh melengkapi kami berkatilah setiap kami berkati setiap kami pimpin waktu ini pimpin hambamu Tuhan yang menolong kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin setelah tema kita hari ini kita akan bersama-sama membahas berkaitan dengan hidup baru berkaitan dengan hidup yang baru dan setelah-setelah kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Efesus fasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang 32 kita Efesus fasal 4 ayat 17 sampai ayat 32 setelah sebenarnya kalau seorang memperhatikan di dalam Alkitab maka Efesus fasal 4 ayat 17-32 ini juga memiliki satu kisah yang paralel yang sama atau yang agak sama dengan kitab kolose fasalnya yang ketiga jadi Paulus dalam bagian itu kebaikan Efesus dari kolose jadi kita melihat ada semacam satu paralel yang membantu kita melihat seperti apakah yang Paulus khususnya dalam bagian ini mau berbicara mengenai hidup yang baru setelah kita akan membaca secara bertanggapan Efesus fasal 4 ayat 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke 32 setelah boleh bangkit berdiri kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat ini ayat 17 sampai ayat 32 saya akan baca ayat 17 saudara baca ayat 18 demikian silih berganti hingga ayatnya yang ke 32 ayatnya yang ke 17 demikian bunyi firman Tuhan manusia baru sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawan nafsu dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran karena kamu telah mendengar tentang dia dan mengerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran karena itu kuanglah justa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya dan janganlah kamu melukakan roh kudus Allah yang telah melukakan kamu dalam hal ini segala kepahitan kegemaran kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan haleluya haleluya cepat kembali setelah topik kita hari ini adalah kita berbicara melihat hidup yang baru dan kalau saudara ingat di dalam bacaan Alkitab awal bacaan Alkitab awal di dalam ibadah kita kali ini saudara bacaan awal itu diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 saudara kalau saudara mau lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di dalam bahan yang ada di sini kalau saudara perhatikan ada 2 kata yang sengaja dibold di situ ada 2 kata yang sengaja ditekankan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yaitu kata new creation nah saudara ketika berbicara mengenai kita kemudian percaya kepada Kristus saudara jelas sekali percaya pada Kristus berarti kita kemudian memiliki jaminan keselamatan nah saudara kadang-kadang muncul kemudian pemikiran begini ketika bicara jaminan keselamatan seperti apakah jaminan keselamatan itu saudara salah satu hal yang kadang-kadang terlalu gampang kita berpikir jaminan keselamatan kita kemudian berpikir begini oh kalau kamu percaya kepada Tuhan kamu pasti masuk surga ya jadi kalau kamu percaya Tuhan pasti masuk surga itulah sebabnya kadang-kadang di dalam berita penginjilan kalau saudara perhatikan misalnya kalau saudara pernah mempelajari cara-cara penginjilan salah satu yang terkenal itu adalah empat hukum rohani salah satu yang terkenal itu adalah empat hukum rohani nah kalau saudara pernah menikmati cara-cara penginjilan itu dan itu tidak salah itu benar tetapi pendekatan cara-cara penginjilan keren kali kemudian berkaitan dengan begini lu percaya enggak kalau lu manji saat ini lu masuk surga beneraka lu lu tahu pasti enggak lu tahu pasti masuk surga enggak nah saudara keren kali kalau kita tanya seseorang saya enggak tahu kalau saya tanya saudara pribadi saat ini saudara kalau saat ini mati ya kita enggak harap sih ya tapi tiba-tiba kan California juga daerah gempak begitu ya tiba-tiba gempak gede dan ini kayak kebuka lalu kita semua kemuru masuk ditutup lanjut begitu lalu mati langsung pertanyaan saya percaya enggak masuk surga berapa percaya enggak? 100%? percaya enggak? saudara mungkin ada yang berkata percaya enggak apalagi kita enggak jadi gereja begitu pasti kalau mati itu masuk surga kecuali pas misalnya saling kerjaannya hari minggu enggak ke gereja kerjanya cuma shopping misalnya begitu wah ini dosa bener lu minggu enggak ke gereja malah shopping eh mati begitu wah ini bakal neraka lah kira-kira nah setelah kalau sudah perhatikan maka keren kali pemikiran kita berkaitan dengan keselamatan kita langsung jauh langsung loncat pada realita surga neraka soalnya ini tidak salah karena memang benar bicara dengan keselamatan ini bicara mengenai ending akhir daripada tujuan hidup manusia ini bicara mengenai akhir daripada hidup manusia dimana endingnya itu kalau engkau dan saya sungguh-sungguh percaya kristus maka jaminan keselamatan dalam kristus membuat surga itu menjadi sebuah kepastian yang pasti yang mutlak soalnya itulah sebabnya kalau sorenya ketika Yesus disalib kiri kanan Yesus itu kan penjahat mbak-mbak ya kan kalau namanya penjahat kira-kira layak masuk surga enggak lah ya penjahat masuk neraka tapi dalam kisah kita dicatat ada satu penjahat yang dalam detik-detik itu dia kemudian percaya kepada kristus dan Yesus berkata hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus saat itu ketika dia mati meskipun disalib sebagai penjahat bukan di gereja tapi karena dia percaya kepada kristus Yesus berkata hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus artinya keselamatan berkaitan dengan surga adalah sesuatu yang bukan karena perbuatan baik kita tetapi karena kristus setelah itu sebabnya kalau sudah perhatikan di ayat ini dikatakan jika seseorang di dalam kristus if anyone is in krist jadi isinya poinnya adalah di dalam kristus poinnya adalah percaya kepada kristus jadi ini bukan masalah ada orang yang buat baik atau tidak ini bukan masalah ada orang yang rasanya hidup hidup oke atau enggak bukan itu keselamatan masuk surga itu berkaitan dengan kristus bukan kitanya soalnya sebabnya kadangkala ada orang berpikir gini tetapi gimana ya kalau ada orang-orang yang gak percaya Tuhan lalu dia itu kemudian tapi hidupnya baik kok hidupnya baik masa sih dia gak masuk surga kadangkala isi ini muncul saudara kalau saudara bertemu orang jawaban seperti itu saudara senerhana untuk dijawab kalau mereka bertanya seperti itu misalkan kalau disini ada satu gelas ada dua gelas ya ada dua gelas satu gelas ini isinya racun semua oke ini istilahnya orang yang jahat benar gitu racun aja hidupnya tapi gelas disini ada satu orang yang airnya putih semua maksudnya hidupnya bagus lah hidupnya baik lah tapi kita tahu sebanyak baiknya orang pasti ada dosa juga ya kan gak mungkin orang yang zero dosanya gak mungkin jadi air yang putih baik ini kalau disini kan bilang jahat benar orangnya disini orang yang baik ini airnya kita taruh satu tentes racun karena dia juga ada dosa ya kan pertanyaan saya ini kan orang yang baik nih air yang putih bersih ini dikasih satu tetes racun saya kasih minum kepada saudara mau minum gak ha saudara harap saudara masih bangun ya jangan tidur jadi pertanyaan saya saya kasih minum atau gak ya tapi ini kan airnya putihnya banyak cuma satu tentes racun kok gak apa-apa minum aja mau minum semua kita pasti gak mau kenapa pak benar air putihnya banyak tapi tetap ada satu tentes racun dan satu tentes itu mematikan so itulah sebabnya ketika bicaranya tapi ada banyak orang yang baik saudara di dunia ini gak ada orang yang benar-benar baik kalau pun baik pun ada tetesan racunnya ada orang yang agak baik iya ada ada orang yang agak tapi bisa kata tambah ada gak benar-benar baik gak benar-benar benar itulah sebabnya iman Kristen adalah iman yang memberikan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus seperti ayat ini if anyone is in Christ karena apa keselamatan kita itu bukan karena kita tapi karena Kristus yang menyucikan kita tapi kebanyakan orang Kristen kita hanya stop sampai poin ini maksudnya begini kita hanya bicara mengenai oh ya sudah iman keselamatan berarti nanti di dalam surga that's it selesai pertanyaan yang muncul adalah di dalam bagian ini dikatakan kita itu kemudian menjadi the new creation sehingga pertanyaannya adalah seperti apa kalau gitu artinya ciptaan yang baru masalahnya kita belum buru-buru sampai surga ini kita kan masih meniat antara before kita percaya Kristus setelah after percaya Kristus dan sebelum ke surga dua tipe hidup ini pertanyaannya ada perbedaan atau tidak kalau antara tipe dunia dan surga kalau sudah langsung mati ya jelas tapi kan kita belum ke buru-mati dan gak mau buru-buru mati iya kan kita gak seperti penjahat yang disalik yang percaya Kristus langsung mati kita percaya Kristus tapi masih hidup sehingga bedanya kalau gitu pertanyaannya adalah apa bedanya kalau apa artinya new creation apa artinya ciptaan yang baru apa bedanya antara sebelum Kristus sebelum percaya Kristus dan setelah percaya Kristus apakah hanya karena kita hari ini ke gereja mohon maaf orang agama lain juga hari tertentu ke gereja ke tempat ibadahnya apakah kita ikut paduan suara oh mereka juga punya paduan suara apa kemudian yang membedakan nah ini menjadi sebuah pertanyaan penting setiap orang-orang yang menyebut diri Kristen kita harus pikir kembali ini adalah pertanyaan yang penting kalau suara dan saya menyebut diri orang Kristen kita harus pikirkan kembali apa maksudnya suara penjelasan yang paling gamblang dan itu juga menjadi pendekatan yang sebenarnya Paulus kemudian sampaikan adalah langsung kemudian mengkontraskan hidup yang baru dan hidup yang lama kalau suara perhatikan di dalam bagian ini antara hidup yang lama dan hidup yang baru dan ini ayat-ayat ini semua dan efek susu fasal 4 yang tadi kita baca maka suara mendapatkan bahwa Paulus dalam perikop itu mencoba langsung mengkontraskan apa artinya new creation apa artinya hidup yang baru kalau hidup yang lama hidup penuh dengan kebohongan maka hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan berbicara sesuatu yang benar benar adalah benar sebenarnya hidup manusia adalah hidup yang lama hidup berusaha untuk menutup kebenaran tersebut atau kebenaran itu diberitakan sebagian tidak usah banyak-banyak kenapa karena kalau kebenaran seutuhnya mungkin kita kena konsekuensi kita selalu pikir konsekuensi wah kalau beritahu semuanya ini gimana saya gimana saya nah Paulus berkata hidup sekarang bukan hidup gimana kamu lagi seorang ingat di dalam bagian awal ibadah ini ada beberapa pujian yang kita naikkan ada satu pujian yang pujian yang ketika tadi nyanyi saya pikir udah lama banget ya saya gak nyanyi lalu ini pujian yang kedua kalau gak salah ingat judulnya adapun hidupku kini bukannya aku lagi itu pujian yang bagus adapun hidupku kini bukannya aku lagi disambung apa melainkan kristus yang hidup di dalam hidupku kini bukannya aku lagi si Tony Ewing yang sekarang sudah lihat bukan Tommy Ewing yang dulu lagi yang orangnya masih sama sih kecil lah begitu gak karena percaya Tuhan saya jadi gede itu kagak ya gemukan dikit mungkin atau kulusan dikit mungkin tapi potongannya sama tetapi disini Paulus berkata hidup kamu dalam kristus ini bukan kamu lagi saudara ada perhidup ini bukan nyapu lagi dari Galatia sebenarnya teks ayat teks dari pada pujian tersebut berbicara bahwa kristus di dalamku ada kristus di dalamku itu membuat berbeda nah Paulus kemudian memaparkan disini Paulus bicara mengenai tidak berkata bohong tidak lagi penuh dengan kemarahan yang penuh dosa tapi kemarahan kita itu menjadi kemarahan yang lebih lebih sorga kira-kira begitu kemarahan kita itu bisa lebih singkat sebelum matahari terbenam kita sudah akan selesai dan bukan kemarahan karena dosa tapi karena kebenaran itu sendiri atau kalau hidup yang lama hidup yang kemudian mencuri hidup yang baru hidup yang mengerti bahwa dia bekerja dan membagikan berkat itu hidup yang lama adalah hidup yang berbicara itu sembarangan saja seperti itu tetapi hidup yang baru adalah hidup memungkirkan kalimat-kalimat itu kalimat yang membangun saudara dan ini hal yang menarik bibir mulut kita ini kecil tapi bibir mulut kita ini kecil itu sangat powerful powerful bisa juga menghancurkan powerful atau membangun powerful dan berapa banyak bibir mulut kita lebih dari mulut yang menghancurkan secara powerful lalu Paulus bicara mengenai jangan ada kepahitan kegeraman jangan ada kemudian kejahatan dalam diri tapi harus baik harus saling mengasihi harus saling mensupport satu sama lain kalau saya perhatikan ayat 25-32 Paulus paparinus suri ini salah satu cara dan ini cara yang Paulus pakai ini cara untuk menjelaskan oke kita belum sampai ke surga kita masih isi apa yang harus kita lakukan Paulus berkata lihat list ini ini list yang kamu perlu upayakan tapi kalau saudara membaca dalam Efesus Rasul 4 ini saudara maka saudara kemudian akan mendapati bahwa cara Paulus menjelaskan atau memberikan list ini adalah cara dimana Paulus itu kemudian membungkus atau menyatukan dengan satu konsep yang saya ingin konsep ini yang saudara bawa pulang konsep ini menjadi konsep yang penting yang saudara harus ingat saudara kadangkala kita kotbah itu kan 30-45 menit begitu panjang kadangkala saudara itu perlu gampangnya bawa pulangnya gampangnya apa gitu nah saudara kotbah hari ini kalau ditanya gampangnya bawa pulangnya apa hidup yang baru saudara maka saya ingin mengajak kita melihat ayat-ayat ini Paulus itu rangkaikan dengan satu konsep yang sangat menarik satu konsep yang sangat penting untuk seperti apa sebenarnya hidup yang baru saudara konsep itu konsep yang seperti gambar ini saudara kalau saudara perhatikan ini saya dapat gambarnya dan menurut saya ini gambar yang bagus sekali ketika bicara hidup yang bagus karena kalau sudah perhatikan dalam gambar ini terjadi seperti rebutan pakaian atau bukan rebutan lebih tepatnya pergantian pakaian ada pakaian yang disini dulu lihat ini gambar pakaiannya ini kitanya ini kitanya pakaian ini kita tanggalkan ini bahasa daripada Paulus dan kemudian pakaian yang ini kita kenakan sebenarnya Paulus mengkaitkan old cell sama new cell tadi dengan bahasa yang sangat penting yang sangat sederhana dan bahasa yang kita semua lakukan begitu yaitu menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian seperti ini sederhana sekarang saudara kita memang saat ini ada di negara yang iklimnya cukup bagus ya jadi maksudnya iklim cukup bagus kita pakaian kadangkala gak sering-sering tanggalin gak sering-sering ganti maksudnya kalau kita di Indo iklim tropik saudara itu gak bisa pakaian itu berhari-hari dipakai meskipun bagus gak bisa karena mohon maaf itu keringat itu akan lengket dipakaian kalau disini gak terlalu keringatan jadi pakaian cukup awet air untuk mandi juga awet ada yang mandi berapa hari sekali saya rasa mungkin kalau California agak bena kali begitu ya California kita disini juga rasanya kalau gak mandi setiap hari itu jadinya apalagi orang Indo kayaknya dosa begitu dosa begitu nah saudara Paulus menggunakan bahasa yang sederhana sekali bahwa seperti apa sih ciptaan yang baru seperti apa sih manusia yang baru manusia yang baru adalah gampang seperti saudara ganti baju lama saudara pakai baju yang baru atau baju yang sudah dicuci bukan baju yang baru baju yang sudah dicuci jadi mulai hari ini setiap kali ganti pakaian harus ingat konsep Alkitab ini ya apalagi ibu-ibu yang selalu mempercantik diri saudara harus ingat konsep ini Paulus mau ngomong gini apa artinya kita menjadi manusia yang baru artinya saudara dan saya tambah cantik saudara dan saya gak jorokan lagi saudara dan saya gak yang lama lagi yang lama itu ditanggalkan untuk menjadi yang baru saudara beberapa dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu jadi di sekolah anak saya itu di Bria itu ada pertukaran student ya dengan dengan Jepang jadi setiap tahun selalu ada student exchange dan biasanya ada murid Jepang yang datang dan kami yang punya anak-anak disini ditanya mau gak jadi host family jadi membuka rumah anak-anak tinggal bersama dengan kami seminggu lagi dan tahun lalu kami sudah lakukan tahun ini kami lakukan lagi ada anak Jepang yang tinggal bersama kami nah salah satu tugas ya bukan tugas namanya anak-anak kalau datang kan kepikir jalan-jalan jadi kita juga mesti ngajak jalan-jalan jadi jadi host family juga harus tanggung jawab bahwa itu anak-anak jalan bukan hanya tidur bukan hanya siap makan bawa jalan juga nah salah satu yang kami ajak jalan adalah tentu saja ke LA downtown anak-anak juga mau ke Disney dan mereka juga kita harus bawain ke Disney juga sih begitu jadinya tapi nah ke LA downtown kami kemudian ke LA downtown dua minggu yang lalu LA downtown lalu saya tetap melihat ya gimana ya cara supaya murah meriah begitu loh jadinya ya kan kalau enggak itu kan menuntut cost yang harus kita keluarkan juga karena memang ini volunteer ini kita tidak diberikan biaya biaya tapi kita harus melayani mereka melayani mereka nah setelah salah satu yang kami pergi adalah lalu kemudian saya bawa kita bawa mereka ke downtown ya ada satu anak betul kami lalu kami ajak jalan ke City Hall ya ke City Hall bisa naik ke atas untuk melihat view lah begitu dan itu kan free of charge lah setelah parkir lalu kemudian kami jalan ke City Hall nah ketika jalan kami melewati satu tempat itu kan City Hall nya disitu ya kami pas menjalan satu tempat ada bagian gininya jadi pas jalan satu satu blok pas mau itu ujung langsung berok langsung City Hall pas udah jalan disitu saya kaget walah ini kita ambil rute yang salah mau begitu rute yang salah maksudnya bisa keseberang sana lagi jalan mungkin lebih oke sebenarnya tempat begini kita lumayan ketemu di LA dan saudara saudara ketika ya karena sudah terlalu jalan saya sempat waduh salah lagi lalu saya gak apa-apa biar tuan anak lihat di LA juga ada beginian gitu loh jadinya nah ketika jalan lewat saudara strategi apa yang biasa kita pakai melewati tempat seperti atau tempat homeless salah satu strategi saya adalah sebelum sampai posisi tempat ini saya hirup udara yang sebanyak-banyak maksudnya adalah setelah jalan situ apa yang terjadi tahan nafas karena saya pernah punya pengalaman saya lupa kapan gitu pas saya lewat ke daerah tersebut waduh saya tuh pernah waw nya luar biasa saya juga pernah di Indonesia melayani daerahku ya itu kita udah siap hati dulu cuman kadang-kadang kalau lagi gak siap hati ya hati yang normal melewati secara manusia ini adalah apa tuh gila wah ini yang begitu saudara paulus tuh mau ngomong begini lu udah jadi Kristen jangan jadi homeless kalau saudara gak suka homeless hidupmu juga jangan jadi homeless karena apa kita jadi Kristen kita ke gereja tetapi kita tuh masih seneng dengan baju lama kita kita bermain-main dengan baju lama kita sebenarnya memang betul memang betul bahwa ketika menjadi manusia baru tidak berarti kemudian kita tuh gampang mengenakan baju putih baju yang kudus ada yang namanya dosa ada yang namanya dosa dan roh kudus dan holy spirit itu seperti terus bermain dalam hidup kita terus berinteraksi dalam hidup kita terus saling menarik di dalam hidup kita tetapi inti utamanya paulus ngomong begini jangan jadi mau homeless dan saudara saya percaya tidak ada orang yang dilahirkan ingin homeless bukan termasuk anak-anak yang lahir daripada keluar homeless kalau saudara survei kalau saudara datang mau berpada mereka tidak ada orang yang mau tetapi mereka mungkin berhadapan dengan no choice atau berhadapan dengan hidup yang kadangkala jalan begitu sulit saudara saya bukan berkata kita tidak mengasihi mereka bukan bukan itu poin saya tapi poin saya ini bukan pilihan hidup yang benar ini bukan pilihan hidup yang benar ketika bicara mengenai menjadi manusia baru hidup yang baru ketika paulus menggunakan kata tanggalkan dan kenakan paulus mengomong pakaian lama kamu itu jangan kamu suka jangan kamu senang jangan kamu senang dengan yang namanya dosa tersebut kita masih mungkin berbuat dosa tapi kalau saudara tidak gelisah karena berbuat dosa karena pikiranmu yang gak benar karena hatimu karena tutur katamu karena tindakanmu kalau saudara tidak gelisah dan saudara makanya saya itu kan saya rasa di tempat ini saya juga sudah sempat berkata saya paling kesel sekali kalau ada suami istri berantem lalu ngobrol dengan saya lalu dia ngomong gini ya memang pak saya dari sononya udah begitu ya memang lu menikah sama gue gue udah kayak begini memang gue emosional gue teprak dari sononya udah begitu saudara kalau ada pasangan tanya dari sononya begitu tanya balik sono lo itu dimana karena sono kita adalah in Christ sono kita itu in Christ kalau saudara ngosong lo karena dari dulu gue lahir udah kayak begitu berarti lo selamat maksudnya kalau kau dan saya sudah diselamatkan kita masih berbuat dosa masih mungkin berbuat dosa tapi ketika kita jatuh dalam dosa kita gelisah kita berusaha untuk hidup benar lagi kita berusaha untuk hidup berkenan lagi Paulus mau ngomong jangan senang dengan baju lama nah setelah ini masalahnya kalau misalnya kita bisa masuk ke daerah mereka yang homeless saya ambil contoh lagi setelah pertanyaan saya tadi kan saya katakan kalau saya lewati daerah homeless kalau belum siap hati dan sebagainya dengan normal pas kaget tiba-tiba ketemu homeless maka agak tahan nafas pertanyaan saya kalau mereka yang sudah homeless berhari-hari masih tahan nafas mereka cium bau seperti saya cium gak ini menarik ini menarik menarik sekali manusia itu punya kemampuan adjust ini menarik manusia itu punya kemampuan adjust sehingga kalau kita yang tidak terbiasa di homeless kita lewat rasa bau banget kalau orang homeless dia gak terlalu merasa bahu mungkin kita lewat dia yang merasa wangi benar jadi saudara perhatikan disini jadi kita lewat padahal gak pakai minyak wangi cuma baju di lalung pakai deterjen ya akan wangi dikit tapi ketika lewat wangi benar baunya dia tidak rasakan tapi wangi benar padahal gak pakai parfum dia rasakan kalau kita yang lewat kita merasa bau ini kemampuan manusia ketika kita menjadi ciptaan yang baru hati-hati kita itu punya kemampuan adjust dengan baju lama kita kita sudah sekian puluh tahun terbiasa terbiasa dengan dosa terbiasa dengan pikiran yang negatif terbiasa dengan mulut yang ceplas ceplos terbiasa dengan kemarahan kita terbiasa dengan sakit hati yang begitu dalam terbiasa dengan beragam hal kita cuma terbiasa itu sudah jadi baju lama kita saudara kita jangan bicara sama yang homeless dulu saudara kalau di rumah paling seneng pakai baju apa baju baru atau baju lama baju lama bukan baju lebih lama lebih enak kayak ada bau kita begitu ya kan gak ada orang yang pakai baju itu baju baru kita pakai baju lama enak gitu nyaman ya kan nyaman bahkan ada bolong-bolong jangan ganti masih enak kok malah bolong-bolong enak ada ventilasi ya kan jadi semua kita seneng dengan baju lama baju lama itu nyaman baju lama itu enak sepatu juga begini baru pakai sepatu baru jalan kayaknya enak sepatu lama itu enak bahkan ada bukaan dikit bagus kalau jangan dulu seorang hati-hati kita semua itu adalah beradaptasi engkau dan saya jadi Kristen hati-hati dengan adaptasi segera saya rasa kalau kita jadi orang Kristen yang mengerti ini aja kita mulai kita jangan bicara orang lain dulu bicara kita tutur kata kita pikiran kita perasaan kita kita berhati-hati ini baju lama saya ini saya mesti beresin kalau kita mengerti baju lama kita kita mengerti kebiasaan yang kita sudah melekat begitu rupa dan kita bawa kepada Tuhan disitulah hidup baru itu pelan-pelan akan terjadi sekali lagi kalau bicara jangan jadi homeless jangan menyukai baju yang kotor baju yang rusak itu kadang-kadang kita masih kembali kepada dosa tapi jangan menyukai dosanya sebenarnya hal pertama ketika bicara tanggalkan dan tenangan tak ada hal yang kedua yang lebih penting bukan saja kita tidak suka dosa kita menyadari realitas dosa dalam hidup kita tapi hal yang penting Paulus berkata adalah kemudian kita itu diperbarui kita terus menerus diperbarui Paulus ini cara menjelas roh kudus yang memperbarui diri kita roh kudus yang memperbarui diri Paulus berbicara lalu hidup baru itu seperti apa sih hidup baru itu artinya kita diperbarui sebenarnya ini kata yang bagus diperbarui ini adalah kata pasif artinya peran Allah itu jadi peran yang terpenting saudara seringkali saya bertemu orang yang berkata begini termasuk saya ingat berapa ada lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan istri saya saya sempat pas lagi baca iya ya sebenarnya jadi orang Kristen itu sederhana kok udah pokoknya jadi orang Kristen lo hidup mengasihi Allah dan hidup mengasihi sesama lalu saya berespons iya sih gampang sih cuma susah jalani sebenarnya saya rasa ini semua kita alami saya juga mengalami iya ya apa sih hidup Kristen lo kasihi Tuhan sungguh-sungguh lo mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh gak sih tapi kita selalu berkata teorinya kapan sih cuma sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apalagi sesama yang ngeselin benar bukan ngeselin ngeselin benar itu kalau mau geragutan benar begitu mana mungkin sih mana mungkin mengasihi orang yang sudah menyakitkan saya bertahun-tahun lama mengasihi orang yang saya sudah capek hidup dengan dia mengasihi orang yang se-aunya benar-benar benar-benar abang minta dengar si firman itu kayaknya semangat tapi pulang balik lagi bolak-balik balik lagi saudara apa sih maksudnya diperbarui diperbarui hal pertama tentu saja artinya seperti sekarang saudara mendengar firman yang baik tapi diperbarui tidak berhenti di situ saudara bisa dengar firman yang baik terinspirasi gaknya benar juga ini betul juga tetapi saudara hanya akan berhenti dalam benar juga betul juga itu gak bisa diperbarui diperbarui pertama harus ada kebenaran itu betul sekali tapi diperbarui harus diikuti dengan Tuhan saya tahu ini kebenaran saya tahu hidup saya yang lama ini susah banget misalnya berkaitan dengan kemarahan Tuhan sebenarnya tahu saya harus mengendalikan kemarahan saya gak boleh marah tapi Tuhan lihat di saya ini mata saya kalau lihat sedikit aja pasti gak marah jadi kalau orang lain harus lihat gak berantakan benar-benar baru marah tapi mata saya itu mata yang tajam kita harus Tuhan ini kelemahan saya Tuhan Tuhan tolong datang minta belas kasihan setiap hari hanya Tuhan tolong berikan kesedaran saya berikan kepekaan pada saya supaya jalani hari itu dan saya coba deteksi Tuhan mau atas Tuhan mau bentuk saya atas jadi mengerti kelemahan dan membawa dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan secara sadar setiap hari dan meminta anugerah Tuhan supaya saya bisa dipimpin soalnya ada seorang dosen saya pernah cerita begini jadi dia itu gak suka dance gak suka dance tapi istrinya agak lumayan suka dance nah satu kali pas ada acara keluarga acara pesta lah gitu lalu papanya itu ternyata suka dance nah akhirnya papanya ngajak istrinya untuk kemudian dance dia cukup kaget karena dosen saya itu udah 60an lah gitu 50-60an dia udah 60an berarti papanya berarti sekitar mungkin saat itu udah 70an 80an dia kaget gila papa gue udah begitu tua begitu ini dance itu gimana jadi kira-kira mungkin gambarnya kayak ini kira-kira kira-kira ada akong-akong dengan Xiaoqi bukan Xiaoqi dengan ibu begitulah jadinya dance ini kayaknya kurang seimbangan apalagi dance kalau ada muter-muter gitu kalau keser gimana soalnya saya dapet foto 70 tahun ternyata ini salah foto yang cukup terkenal karena bapak-bapak ini umurnya adalah 99 tahun dia dance ini cukup heboh waktu itu saya pas searching saya cuma ingin cari orang tua sama yang mudah lah ingin kontrasi tetapi dosen saya itu bahwa mungkin ketika papa saya ajak istri saya dance dia tuh kaget wah gila papanya bisa melihat istrinya dance wah meliuk sana meliuk sini dan dia sampai terpesona luar biasa gitu lalu dia kenyang menyadari satu hal ini karena papanya ketika angkat ambil istrinya papanya cuman ngomong gini karena istrinya juga kurang lu percaya lu dan lu hanya ikut saja gua akan muter bawa kemana lu ikutin ikutin saja irama saya setelah kalau dance sang pria itu akan ngelit sang pria akan misalnya agak begini jangan wanitanya pas lagi gak bisa begitu loh ngedance itu kita siap delete dan kalau kita delete artinya dia mau begini kita tidak begitu jangan melawan jangan melawan saudara apa artinya engkau diubahkan artinya adalah kalau roh kulus mau pimpin gitu meskipun mungkin aduh tuan ini kayaknya gak bisa nih ini keseleoni keseleoni begitu loh mudah lu percaya lu serahi oke tuan tuan mungkin oke saya akan pelan-pelan jalanin meskipun kayaknya keseleoni sakit tapi ketika kita lewati ketika kita kemudian disitulah kemudian keindahan dari sebuah dance akan terjadi soalnya ketika paulus berkata berkaitan dengan diperbarui artinya seperti dance kita serahkan diri dan biarlah roh kulus melidih roh kulus mau begini ini susah tapi oke lah gue jalan pelan-pelan dan gue pelan-pelan saudara dan paulus di dalam kolose paulus berbicara mengenai ini yang harus diperbarui terus menerus terus menerus saudara saya belajar ketika study disini dengan subjek berkaitan dengan spirituality saudara saya cuma menyadari satu hal sebetulnya kalau kita mau punya hidup yang baru kalau benar mau kalau benar mau saudara ada hal-hal sederhana yang saudara kalau bukan diri saja maka itu akan terjadi saya mengambil contoh saya mengambil contoh sederhana dalam berarti sekarang 8 bulan setengah tahun terakhir saya belajar untuk sesering mungkin setiap hari mendoakan doa yang singkat yang dalam doa yang pendek yang ditemui dimana sejarah gereja doa ini kerap kali dipakai yang disebut dengan nama Jesus Prayer kalimat panjangnya Jesus the son of God have mercy on me Jesus anak Allah berbelas kasihlah kepada saya tapi kalimat ini kadang-kadang bisa dipendekin Jesus have mercy on me have mercy on me have mercy on me ketika saudara misalnya tahu emosi mulai meluat langsung sadar Tuhan berbelas kasih pada saya have mercy on me ketika saudara mau ngomong dengan seseorang supaya kontrol mulut bisa kekontrol have mercy on me ketika saudara tahu ketika ngomrol saudara sudah mulai emosional have mercy on me have mercy on me saudara ketika ini dopa yang sangat sederhana have mercy on me Jesus have mercy on me kalau saudara betul-betul lakukan saja setiap hari dalam setiap kesempatan saudara masuk ini Tuhan tolong saya Tuhan berbelas kasih kepada saya Tuhan ampuni saya setiap hari ini kalau saudara coba jalannya saya percaya disitulah baju yang baru itu akan kita kenakan ketika paus berkata diperbarui terus-menerus seperti atas terus-menerus artinya daily every time bukan hanya weekly seperti ini saudara datang setiap minggu bangkota that's good tapi gak cukup gak cukup setiap hari Tuhan mesti terlibat dalam hidupnya saudara tidak berarti tidak berarti lalu kemudian karena lakukan seperti itu wah kita jadinya suci benar enggak masih gagal soalnya tanya istri saya saya juga masih banyak gagal tapi ketika saya pribadi melibatkan hadirat Tuhan saya mendapati disini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati